Intro Oke guys, halo semua, welcome back lagi guys ya Di channel gue pastinya, di channel The Velik DM guys ya Oke guys, di video kita kali ini gue bakalan bahas tuan yang cukup menarik banget buat kalian ya guys ya Jadi kita bakal langsung saja Tapi sebelum itu jangan lupa guys ya tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue selalu subscribe dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya Ya oke guys Kali ini gue cuma membahas tip simple aja sebenarnya guys ya Jadi kali ini, kita tau sendiri guys ya Bentar lagi nih event bakal end ya guys ya Untuk salah satu event karakter baru ya guys ya Yaitu si Darlene Nah, kali ini Darlene udah otw mau clear ya guys ya Atau mau habis nih eventnya Nah bang, nanti ada pengganti event gak nih buat ini si Darlene-nya ada guys ya Nah, dari sini gue cuma mau ngasih kalian lihat coy Untuk persiapan gue untuk next event Yang katanya sih Ya baru katanya sih Gue gak tau ya guys ya Bawa real atau enggak gitu coy Nah jadi katanya sih Untuk next ini yang bakal update adalah Si Seaside Nocleans Jadi karakter yang emang gue pengen-pengenin banget ya guys ya Dan bang, kenapa lo pengen gacha Seaside Nocleans? Alasnya simple banget ya guys ya Gue ini udah mencoba gacha yang versi normalnya kemarin Yang versi Nocleans Nocleans yang biasa yang warna merah ya guys ya Tapi sayang banget gue gacha di bannernya itu udah sampe PT Itu sisa lagi 30 dan gak dapet sama sekali coy Gue kesel banget ya guys ya Karena gak dapet coy Satupun biji pun gak dapet coy SSR-nya gak dapet juga satupun coy Malah dapet card-nya aja gitu coy Ini bener-bener kacau banget sih emang ya guys ya Karena gue sendiri emang suka si Nocleans ya guys ya Nocleans tuh emang cutter yang bagus banget coy Gue suka banget dari segi desainnya Dan kemampuannya dia Walaupun emang dia healer sih ternyata-ternyata guys ya Tapi menurut gue dia emang karakter yang sangat bagus banget coy Nah Itulah kenapa guys ya Gue bakal rencananya untuk nge-gacha dia di next banner ini coy Oh iya Kebetulan kita ada karakter baru guys ya disini Yaitu si Berika nih coy Ini si Berika jujur banget ya guys ya Ini karakter kayaknya sih masih lumayan-lumayan aja Cuman kalau mau gacha mending di skip aja sih Ini karakter normal coy Jadi gak terlalu ya spesial-spesial banget lah Untuk karakter normal lah guys ya Karena menurut gue sih ini karakter ya Memang agak kurang banget ya guys ya Pastinya Gak kurang sih maksudnya bagus coy Bagus kok lumayan kok guys ya Cuman ya mending disimpen aja dulu coy Ini untuk karakter lain gitu guys ya Lebih kuat gitu coy Karena Banyak karakter next juga Di event-event ke depan Bakal ada karakter yang bisa dibilang sih Ya punya potensi buat meta lama guys ya Itulah kenapa guys ya Ini sih Induk Siberika Menurut gue cukup lumayan sih karakternya guys ya Kalau kalian lihat dari skill-skillnya Disini ada lumayan lah Tambahan damage Kemudian ada defend down-nya juga Dan ini damage-nya berdasarkan HP musuh yang semakin tipis ya Jadi semakin tipis HP-nya aja Semakin gede damage-nya Ini juga sama lumayan banget nih Ningkatin gini guys ya Defend up sama shield juga nih Lumayan nih ada personal attack ya Untuk gininya untuk efeknya Dan ada pengurangan cooldown-nya juga Selama 2 turn Kalau kalian pake estrogen 20 Dan juga disini Damage juga nih tipenya All enemies ya guys ya lumayan banget 75% chance untuk nge-playing defend down Dan ada extra turn-nya juga coy After attack coy Wow lumayan juga nih sebenernya coy Ya ini attack-nya bisa di-stack 3 kali Btw ini lumayan banget sebenernya guys ya Cuman ya Kalau gue lihat sih Memang karakter ini ya normal ya guys ya Karakter normal pada umumnya Jadi kalian bisa dapetin nanti lah Di karakter normal gitu coy Di bannernya Itu sih gampang banget sih Bukan gampang ya Lebih tepatnya nanti Pasti masuk ke banner normal Kalau karakter-karakter yang masuk ke banner normal Itu rata-rata sih Mending disimpan-simpan aja coy Kecuali memang karakternya memang OP gitu coy Nah Jadi menurut gue Untuk next kan Bakal ada seaside no clean ya guys ya Jadi Ini persiapan gue yang paling mantep sih ya guys ya Karena gue udah siap banyak banget nih Kalau gue total ini bisa 110 kali summon Jadi Pasti bisa pity Karena kenapa Karena nanti Di Terakhir ya guys ya Di login terakhir Itu pasti dapet tiket kita guys ya Tiket 50 buat seaside no cleannya Nanti untuk next Karena eventnya pasti bakal keluar Dan ya Gue pasti cukup lah Untuk gacha sampai pity ya guys ya Ya gue gak tau juga nih Berapa lama gue Nimbun ya guys ya Ada Udah berapa lama sih ya Gue lupa banget nih Satu bulan kayaknya Enggak sih Gak tau ya Satu bulan itu dua bulan lah Kayaknya gue udah Nimbun kayaknya Pokoknya lupa sih Kininya sih Gak sampai satu bulan seharusnya guys ya Ini gue nimbun ya Tapi menurut gue ini udah lumayan banget sih ya guys ya Untuk persiapan gue Untuk next Event kali ini Karena gue excited banget ya guys ya Karena gue pengen banget itu seaside no clean co Karena gue ingin Dapet itu karakter ya guys ya Jujur Susah banget coi Dapetin seaside no clean coi Eh bukan seaside no clean ya No clean tuh susah banget dapetnya Gue udah gacha kemarin Tapi lupa record juga Padahal gue pengen banget punya no clean Karena no clean tuh bagus banget Dan sekarang ada yang versi seaside-nya Atau versi summer-nya Yang bakal keluar Nanti gue bakal gacha pastinya Nanti untuk persiapan juga Untuk kolaborasinya sih Masih lama guys ya Collab masih lama banget Jadi gue masih ada persiapan banyak ya guys ya Untuk collab-collab karakternya Jadi tuh aman-aman baik lah guys ya Juga terlalu dipikirkan juga Karena collab yang paling penting itu adalah Yang artis coi Bukan yang vtuber ya guys ya Tapi menurut gue yang vtuber juga lumayan sih Tapi gue gak tau ya Apakah ada yang OP atau gak Tapi kayaknya sih lumayan sih karakternya guys ya Tapi gue pengennya yang artis sih Yang pengennya paling pengennya sih Nah Jadi gitu aja sih guys ya Untuk video kali ini Oh iya btw gue lupa review Untuk cardnya juga nih Jadi cardnya sendiri Ini ada 50% chance Untuk ngereduce cooldown ya guys ya Jika seandainya Menggunakan non-attacking skill Oke Non-attacking skill Lumayan banget dong Oh After using non-attacking skill This is 100% chance To reduce Self-skill cooldown By 1 Oh ini boleh nih Wah Ini sih Berika ini Kayaknya buat caster Cardnya bagus banget ya Karena cardnya ini Bisa nurunin cooldown Jadi buat karakter-karakter yang Casternya itu Cooldownnya lama Ini bagus banget dipake nih Wah ini boleh sih Kalau dicari Cardnya sih Bukan karakternya Tapi Menurut gue ini Cardnya bagus banget sih Buat diincer ya guys ya Untuk si Berika ini Tapi untuk karakternya Menurut gue masih Ya Untuk sekelas karakter Bertipe normal Ini masih lumayan sih Dari segi damage ya guys ya Dari segi kemampuan sih Memang ya Rata-rata karakter bertipe Caster pada umumnya Cuman Menurut gue sih Yang paling bagus ini sih Cardnya ini coy Cardnya ada penurunan Cooldown coy Lumayan banget loh 100% loh chance-nya Ini gede banget loh Level 11 aja Cukup ini guys ya Eh level 11 Level 15 aja Cukup banget ini mah Udah penurunan Cooldown 100% gitu Cukup 1 turn lagi Main banget Jadi menurut gue sih Ya pembahasan gue Sampai sini aja guys ya Ini juga Pastinya gue membahas ini Kalian juga nge-review Karakternya Jadi ya mungkin Pembahasan gue Sampai sini aja guys ya Terima kasih untuk video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya guys ya Oke guys See you in the next video Guys goodbye Da-da-da-chooi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax